Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan debut pertama Cristiano Ronaldo de Liga Arab dengan Al Nasser. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Bosildex dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Cristiano Ronaldo akhirnya telah resmi memiliki klub baru setelah menandatangani kontrak fantastis senilai lebih dari 200 juta euro sekitar 3,3 triliun rupiah per tahun dengan tim asal Arab Saudi Al Nasser. Al Nasser memperkenalkan Ronaldo sebagai pemain baru mereka dan dia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Itu akan membuatnya bermain di Arab Saudi sampai berusia 40 tahun. Peraih lima Ballon d'Or tersebut telah menjadi pemain bebas transfer sejak Manchester United mengakhiri kontraknya. Memasuki usia 37 tahun, menjaga kekonsistenan untuk tetap bugar dalam pentas tertinggi sepak bola dunia tidaklah mudah, namun Cristiano Ronaldo adalah contoh dari hal itu. Namun banyak orang menyayangkan mega bintang asal Portugal itu melanjutkan karirnya di Liga Arab. Ronaldo berkata, Terima kasih kepada para penggemar Isai melakoni pertandingan debut bersama Al Nasser di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo akhirnya tampil untuk kali pertama bersama Al Nasser di kompetisi divisi teratas Liga Arab Saudi. Ronaldo bermain sebagai starter ketika Al Nasser menjamu Al Etifak pada laga pekan ke-14 SPL 2023. Rudy Garcia selaku pelatih Al Nasser juga memberi kepercayaan kepada si R7 untuk mengenakan ban kapten. Dengan Ronaldo bermain sejak awal, Al Nasser berhasil mengalahkan oleh Tifak dengan skor tipis 1-0. Sayangnya, penampilan perdana Ronaldo di Liga Arab Saudi tidak terlalu impresif. Sepanjang pertandingan, mega bintang asal Portugal itu hanya bisa melepaskan satu tembakan tepat sasaran. Meski begitu, Ronaldo tetap menyambut kemenangan pada pertandingan debutnya di Arab Saudi dengan rasa bahagia. Pertandingan pertama, kemenangan pertama, selamat teman-teman. Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungan yang luar biasa, tulis Ronaldo di Instagram pribadinya. Ronaldo sempat kesulitan pada awal karir bersama Al Nasser. Tapi sekarang Cristiano Ronaldo sedang berada dalam performa terbaiknya bersama Al Nasser. Pada 4 laga terakhir di Saudi Pro League, Ronaldo selalu terlibat dalam 10 dari 11 gol yang dicetakkan. Nah itulah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.